Halo nama saya Jeffrey Putra Alfian hari ini dalam acara review sebuah ini headset bluetooth dari GBL Reflect Aware ya saya beli seharga kalau di tokonya sih 475 tapi saya minta kurang sedikit ya kita akan menjelaskan review terbaik untuk hari ini JBL Bluetooth headset terbaru dari saya Oke kita akan menjelaskan sepuluh membukanya nah ini tertulis setreo wireless headset di 180 a JBL Harbi Harman Reflect Aware ya menurut saya ini tulisan JBL susah tulisan yang sangat bagus menunjukkan kualitasnya bagus HiFi Stryo Bluetooth Airpon Bluetooth Coba apa ini HiFi Stryo Bluetooth Airpon Coba lihat sampingnya wireless jadi headset ini menggunakan wireless atau tanpa kabel excellent voice ya ini mungkin bisa mendengarkan untuk mendengarkan telepon mungkin tanpa what itu namanya lupa aku hadin microphone comfortable warning nah saya nggak tahu artinya apa ini musikal untuk mengontrol untuk mengontrol musik stand by time mungkin di charge mungkin artinya saya kurang tahu bahasa Inggris ya ini adalah gambarnya Oke kita baca dulu wireless wireless mode free headset hands transmission power kelas charger charger apa ini smart report wireless remote shutter control for iOS or Android camera light light weight design nol se-isolasi 5 jam battery menurut di buku ini penggunaan battery nya adalah 5 jam saya kurang tahu saya belum pernah coba ini dan ada yang pula ini logo Dolby digital plus ini menjadi hal yang harus dimiliki setiap headset tapi sayangnya yang satu ini yang kita sesalkan adalah made in China ya tahu kau sendiri kita adalah bangsa Indonesia kenapa harus beli made in China nasib lah oke kalau gitu saya akan buka saya akan buka apa isinya ini oke guys kita tidurin sepera wangkat headset dan juga saya ini colokkan kabel mungkin untuk mencolokkan kabelnya ini apain ya ini adalah tombol min plusnya ini minus ini plus dan ini tuh menerima panggilan mungkin oh ya ini ya ini ya ini saya colokkan untuk charge dan jangan ada yang lupa lagi ini adalah tempat untuk micro SD mungkin oke oke pertama adalah untuk pengecasan maka tinggal tinggal colokkan disini maka disini terdapat lubang cahaya nanti kita tahu cahaya apa untuk melihatnya ya ini kita colokkan ke charge indikatornya kita akan menunjukkan warna merah warna merah warna merah ini menunjukkan bahwa baterai masih lemah nanti kalau sudah penuh lampu ini akan menunjukkan warna biru oke selanjutnya saya akan mencoba untuk menghidupkan ini oke kita akan menyalakan ini bismillahirrahmanirrahim nah ini warna biru nah ini muncul kedap ketip kedap ketip biru sama merah ini artinya adalah melunggu untuk dihubungkan antara bluetooth smartphone kita dengan perangkat ini oke kita akan mencoba dulu menghubungkannya oke anda masih lihat kan ini katanya masih berdapat di kita akan mencoba menghubungkannya dengan bluetooth yang ada disini nah ini perut Anda jadi tulisan smtf, ic, gmc, iphone, kita pilih yang ini karena ini adalah namanya smtf, dan kita sambil, lalu kita selesai oke saya akan menggunakan, jangan lupa kita menggunakan smtf, lalu kita lihat smtf, lalu smtf, lalu coba dengarkan bukitnya wow mantap soalnya sangat mantap, makanya betennya, saya sarankan anda untuk angkatnya, untuk logo JBL, jangan lupa JBL ini, ini adalah angkat yang bagus, dan ini ada Dolby, ada Dolby juga, tapi untuk toko-toko, misalnya, review saya, jangan, disini ada tulisan kan, 175, jangan langsung percaya, minta kurang sedikit aja, gak bisa, oke, itu review dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati